Intro Pertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari RISPRO Hari ini kita akan membahas pertanyaan pelamar kepada rekruter Berbeda dengan kita yang ditanya oleh rekruter Pertanyaan yang cerdas mengenai perusahaan atau pekerjaan Tidak hanya menunjukkan kepada pewancara kemampuan dan minatulus Anda kepada pekerjaan itu Melainkan juga dapat memberikan Anda jawaban yang mendalam yang Anda butuhkan untuk membantu memutuskan Apakah Anda merasa senang dengan pekerjaan itu atau tidak Jika Anda tidak mengajukan pertanyaan apapun Pewancara akan memandang ini sebagai kurangnya rasa percaya diri Atau lebih buruk lagi adalah kurangnya minat Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sekiranya bisa diajukan kepada rekruter Demikian adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada rekruter Yang pertama Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi dari dalam Pertanyaan kedua Apakah kenaikan gaji didasarkan pada prestasi saja atau lamanya masa kerja Pertanyaan ketiga Apa kesempatan-kesempatan yang ada untuk berkembang dalam pekerjaan ini Berapa lama waktu yang diperlukan untuk perkembangan ini Pertanyaan yang keempat Bolehkah saya mengetahui secara spesifik Apa tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan ini Pertanyaan nomor lima Apa kriteria yang dipakai atasan untuk menilai prestasi kerja saya Pertanyaan yang keenam Berapa lama masa kerja pandahulu saya dalam posisi ini di perusahaan Mengapa ia meninggalkan posisi ini Selain itu ada bertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar Seperti Apakah pekerjaan ini bersifat permanen atau temporer Berapa jam kerja yang normal Apa saja tunjangan yang disediakan Apakah perusahaan meninjau gaji secara berkala Berapa lama hak cuti yang saya dapatkan Berapa sering saya harus melakukan perjalanan Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang relevan Dengan pekerjaan yang sekiranya belum Anda ketahui Atau belum dibahas pada sesi interview sebelumnya Demikian yang dapat saya sampaikan Jika ada pertanyaan lebih lanjut Silahkan pause di komen di video youtube di bawah Kemudian jika Anda merasakan video ini bermanfaat Silahkan di subscribe Like and share Atau bisa juga Via WA di nomor Nomor yang tercantum pada foto profile Atau alamat email yang tercantum pada foto profile Saat ini saya juga sedang menulis buku Sustainable Growth and Resources Productivity Yaitu bagaimana perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan Dengan peningkatan produktivitas sumber daya Silahkan di pre-order Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Sampai bertemu kembali di sesi yang akan datang Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya